Berdoa dalam kerendahan hati Roma 8 ayat 26 Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Doa yang diterima oleh Allah Hanyalah ketika dibawakan dalam kerendahan hati Dan penyesalan yang dalam dan di dalam nama Kristus Dia mendengar dan menjawab doa-doa Mengetahui mereka yang berdoa dengan kerendahan hati Orang Kristen yang sejati tidak memohon apa-apa Selain melalui nama Kristus Dan tidak mengharapkan apa-apa selain melalui pengantaraannya Mereka rindu agar Kristus dimuliakan oleh persembahan doa mereka Dan rela menerima berkat Allah melalui Kristus Roh Allah melakukan banyak hal untuk doa yang diterima Dia melembutkan hati Dia menerangi pikiran Menyanggupkan untuk melihat keinginannya sendiri Dia memacu kerinduan kita Menyebabkan kita merasa lapar dan haus akan kebenaran Dia mengantarai untuk kepentingan pemohon yang sungguh-sungguh Manusia harus mendekatkan diri kepada Allah Menyadari bahwa mereka harus memiliki pertolongan yang hanya Allah dapat berikan Adalah kemuliaan bagi Allah untuk dikenal sebagai pendengar doa Karena pemohon yang tulus percaya bahwa dia mendengar dan menjawab Doa yang beriman adalah kunci untuk membuka perbendaharaan surga Sebagaimana kita menyerahkan jiwa kita kepada Allah Biarlah kita ingat bahwa dia sendiri bertanggung jawab mendengar dan menjawab permohonan-permohonan kita Dia mengundang kita untuk datang kepadanya Dan dia mencurahkan ke atas kita pemberiannya yang terbaik dan terpilih Pemberian yang akan memenuhi kebutuhan kita yang besar Dia rindu untuk menolong kita Marilah kita percaya kepada kebijaksanaan dan kuasanya Oh, iman yang bagaimana harus kita miliki Oh, kesenangan dan kedamaian yang bagaimana kita akan nikmati Bukalah hatimu untuk roh Allah Lalu Allah akan bekerja melalui kamu dan memberkati pekerjaanmu Tidakkah kita merendahkan diri dihadapan Allah Untuk kepentingan mereka yang kelihatannya memiliki kehidupan kerohanian yang kerdil? Tidakkah kita memiliki jam-jam berdoa yang tetap buat mereka? Tidakkah kita berdoa setiap hari untuk mereka yang kelihatannya akan mati dalam kesalahan dan dosa? Sebagaimana kita memohon kepada Allah untuk menghancurkan hati yang keras Hati kita sendiri akan semakin sensitif Kita akan dibaju untuk melihat dosa kita sendiri Manuskrip Relisis Vol. 8 Halaman 195-197 Terima kasih telah menonton!